Intro Yo what's up brother Yo gue lagi di Times Square Ini jam Jam 2 pagi Dan di belakang gue Salju Jadi agak dingin makanya pake baju Begini terus pake Sarung tangan Gue janjiin sama temen gue Kita mau ngomongin tentang Hype Beast Yo what's up man Yo what's up man Nih Dimas nih Lo udah berapa lama di New York Gue di New York Pake ini ya Mika ini Gue gak bawa mic jadi kita pakein aja Gue di New York baru kurang lebih setahun doang Lumayan lama ya Lumayan pendatang baru Dimas ini Hype Beast juga disini Jadi kita bisa ngomongin tanya-tanya Gimana sih Abis itu di New York Eh kemarin lu ke launchingnya Air Force One Collab sama Ovaid kan Oh iya Yang sama MoMA itu ya Gimana gimana Ceritain dong Oh iya seru banget itu Pas Ya kita Sebenernya orang gak banyak tau Apa kapan launchingnya Kapan ini Cuman dia ngasih tau Apa Dia kapan Di Mo Dia collab sama MoMA Sama apa Sama apanya Terus Dia itu kayak Ngasih Apa Bilangnya apa ya Dia itu nyuruh kita Buat cari informasi Kayak ngulik-ngulik sendiri Dimana kita dapat Tapi di ruffle apa gak Gak ada yang ruffle Kita harus Apa Harus cari bridgeband Oh Pake bridgeband Terus Bridgebandnya Kita ngambilnya dari mana Kita juga gak tau Kita harus Cari info ngulik lagi Sama Apa Sama securitynya Sama Sama orang-orang yang Di sekitar Yang Yang emang High base Yang mau nyari Itu sepatu Kabarnya berapa pair Tuh dari situ Banyak yang bilang Banyak yang bilang Sekitar Kayak Apa Seribu pairs Ada yang bilang Ya kurang lebih Kayak 700 pairs Kurang tau sih Berapa pairsnya Cuman Apa Banyak orang yang Menanti Dan Apa ya Kayak Sesuatu Kayak belum pasti Kemarin aja Dari Jam Berapa Jam Dari pagi Sampai Sore Jam 4 Zong Tapi Tapi lo dapet gak Zong Zong Dari seribu pairs Gue Gue liat ya Hari itu juga Kalau gak salah Sekitar jam Jam 7 Udah ada yang upload Itu udah dijual Sekitar Seribu dollar Reseller Iya Retailnya itu Berapa sih Harga retailnya itu Rp170 Rp170 Belum sama teks Bangsa Rp170 Men Jadi seribu dollar Kayaknya Tapi dari harga Rp170 Itu kita dapet Complimentary Buat ikut Buat nonton Itu Apa namanya Dari momanya sendiri Kayak exhibition Yang hari minggu Hari selanjutnya Tapi si Virgil Ablohnya Gak dateng Virgil Ablohnya Yang untuk hari Hari launchingnya Gak ada Oke Ya itu Sedikit lah Ngomongin kemarin Jadi kemarin itu Di New York Sekitar 2 hari yang lalu Ada Launching Air Force One Yang warnanya hitam Nike Air Force One Yang hitam Yang triple black Kalau gak salah ya Dia collab sama MoMA dan Offline Kebetulan kemarin Gue Gue sih tau infonya dari pagi Cuman pagi itu Gue harus Banyak kerjaan Jadinya Gue harap Sore kita mau mampir Ternyata ya gitu Tadi kan Udah habis Gue denger kayaknya Ada permainan juga Di dalam ya Ya banyak yang bilang Dari pihak securitynya Dari pihak orang dalamnya Mereka korup Jadi mereka permainan buat Brisbanenya Buat Apanya Hanya orang-orang tertentu Yang mungkin Kenal sama mereka Oke men Sekarang kita ngomongin Tentang hypebeast Di New York Menurut lo Definisi hypebeast Di New York itu kayak gimana Di New York ya Ini mungkin temen-temen kita Yang nonton dari Indonesia Dari Emanit Mungkin dari Indonesia Gue kan tinggal disini ya Untuk hybeast Apa ya Hybeast itu Bukan hanya Sekitar Apa orang yang Pake brand-brand tertentu Atau apa Itu Emang kecintaan orang Untuk Apa ya Di dalam dunia fashion Siapa sih yang lagi rame disini Supreme Atau Givenchy Atau Untuk sekarang ini Supreme Dia baru Close Dia buka lagi Pertengahan bulan Februari Buat spring ya Untuk spring summer Apa Kalau Sekarang-sekarang ini Baru banyak yang Apa Banyak yang Sukanya Larinya sekarang ke Nike Balik lagi ke Nike Kalau untuk tahun lalu Adidas Kalau untuk sepatu ya Kalau untuk sneakers Kalau untuk brand-brand yang lain Untuk fashion Banyak kan masih Suka yang Eh Balenciaga Givenchy Ya gue denger kayak merek-mereknya Pyramid punya Chris Brown Terus di Marcelle Burlon Udah mulai Rame disini juga Gue ya mulai rame lagi Banyak orang yang Apa ya Untuk sneakers Lo kan tau nih Gue kan baru sampe sini Sekitar semingguan yang lalu Jadi gue gak tau Apa sih yang sneakers Tapi yang gue liat Waktu gue jalan-jalan Kayaknya Nike emang lagi Baru hype Dia ngeluarin ada Vapor Max Kalau gak salah ya Lagi Vapor Max Vapor Max pun juga Jenisnya udah banyak banget Iya Gue liat banyak banget Vapor Max utility Terus Vapor Max yang Apa Kayak triple black Terus Banyak banget Yang Untuk Vapor Max nya sendiri Untuk Nike Air Max Juga banyak Oh iya Air Max 97 Di retro banyak banget ya 97 90 92 Keluar lagi Kita ini kan Kalau di Indo Kebanyakan orang Pakainya Converse Ya kan Pakainya fence Gitu kan Bagi Kalau disini kan Mungkin Gue sering liat ya Kayak di Subway Dimana orang Pakai Jordan Pakai itu kan Biasa aja gitu Tapi menurut lo Gimana ya Kalau untuk orang disini Iya Orang disini Apa ya Mereka itu Dari dulu Udah kayak Gue dingin banget Anjing Dingin Gue juga nih Gue tutup Minus 4 men Jadi wajar Minus 4 Jadi agak dingin Kalau untuk orang disini Emang Dari dulunya Udah menjiwai Untuk Jordanya Dari Dari sejarahnya Dari Apa ya Dari olahraganya Lu tau gak Jordan Layernya dimana nih Jordan Layernya dimana Dari Dari Jordan Layernya di Brooklyn Dia orang Oh di Brooklyn Jordan Layernya di Brooklyn Kalau gak salah Iya dia Suksesnya Di Chago Kalau di New York Sendiri Kalau lagi Summer Gue liat Mereka Danan gila-gilaan Untuk winter pun Mereka Gila-gilaan Mereka Soalnya Udah punya Winter Collection Atau apa Sendiranya Saljanya Berterbangan Ini ada yang Jualan tepung Gue kesini Gue ngeliat Di pinggiran Waktu itu Gue pernah ngeliat Ada Orang yang Ngejual Banyak Easy Fake Terus Gue pernah Masuk ke Salah satu Toko Ada di Daerah Soho Juga Mereka Itu nyampur Barang Fake Sama Barang Asli Nah Ini Ini yang Konteksnya Menurut gue Lebih parah Dari Jakarta Lo tau dong Di Jakarta Orang jual Fake Fake Semua Iya Pasti Disini Nyampur Disini Banyak yang Itu sih Kayak Mendadak Highbeast Ya yang baru Booming Ya mereka Ikutin Nah Mereka pun Juga gak tau Itu barang Fake Atau barang Barang Real Atau barang Beneran retail Jadi mereka Asal Kayak Asal beli Asal apa Meskipun harga Juga selangit Mereka tetep Bayarin Gue kemarin Lo tau kan Kalo lo nonton video-video gue sebelumnya Gue kadang-kadang main ke tempat Ketempat Fake shoes Ya kan ya Nah Ketempat Fake shoes itu Kalo di Jakarta tuh Mereka jualnya Ya fake ya fake Disini karena Hype businessnya Ya New York Busat lo Disini istilahnya Lo pergi hajinya Sneakerhead tuh disini Bener gak Setuju gak lo Ya setuju Sneakerhead tuh kalo belum kesini Belum pergi haji Bahasanya Kalo menurut gue Ya kan ya Iya bener juga Karena disini ada flight club Ada flight club Selain lo ke LA Stadium goods Stadium goods ya kan ya Stadium goods Lo mau nyari Jordan apa juga ada Ya kan ya Mau nyari sepatu yang ratusan juta juga ada Lo kita dilemparin garam Gila main Garam Garam Biar gak kepleset Siapa yang ngelemparin Dari truck tadi Oh dari truck Oh berarti dilemparin garam Biar gak kepleset ya Biar gak licin Biar iya untuk saljunya Oh gitu Baru tau bro Eh ngomongin lagi Ngomongin hypebeast Dan fakenya Nah ini Ini yang parah Kalo disini Menurut gue Gue mampir ke salah satu Ada di Soho Mereka tuh nyampurin Barang fake Sama barang Asli Dan jualnya Arga reseller Lo bisa bayangin dong Yang paling banyak di parts ini Gue liat adalah easy ya Karena Mostly easy Banyak orang yang Karena banyak banget Gue pegang ini easy fake Easy fake gitu kan ya Dan memang udah Bahasanya tuh udah Udah mirip banget Gak kayak di kita Di kita kan Fakenya juga ketauan Fakenya fake Fake bala-bala Kalo disini kan real ya Bener Bener Tadu dingin Kalo Kalo outfit Menurut lo Disini orang lebih seneng pake apa Outfit Semua orang Selera Untuk Apa ya Banyak orang yang Suka untuk Kayak orang hitam ya Orang hitam mostly Dia suka Nike Jordan ya Nike Ya untuk Jordan Untuk atasan Kayak Nike Yang tracknya Atau apa Mereka banyak suka Nike Terus untuk Kayak Orang-orang Asia Orang-orang Chinese High beastnya Chinesenya Di New York sini Mereka lebih suka Pake easy Oh iya Masih gue sih latin Untuk Ya untuk outfit Bagaimana dengan NMD 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 Sekarang udah Turun Banyak orang udah Kayak Apa ya Bukanya ngejauhin Mereka kayaknya Bosan I worry my NMD Tidak Soalnya Banyak orang ngeliat NMD juga Apa Kayak monotone Kan Monotone TV Atau monotone film Gak 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 tau Emang sih Karena Karena gini Kalau gue liat Historical ya Jordan itu kan ada Historical Ada Historical Sepat itu ada Ada istimewanya Di balik lo memilikinya Karena juga yang laku Juga adalah Jordan-Jordan Yang number Bukannya kayak Spexy Superfly Atau yang lain Tapi kan yang number Memang yang dicari Apalagi kalau Special Edition Tapi kan kalau NMD Mungkin Habis ketika pertama-tama Ketika kalorinya terlalu banyak Menurut gue ya Tapi dipakai enak Kita gak promosin Adidas Atau gitu Nah serunya Gue Percaya gak Kalau di New York Nih Gue nemuin Sepatu lokal Produksi dalam negeri Dalam negeri Kita Indonesia Gue belanja Di Soho Gue nemu Titipan orang sih Gue gak terlalu suka Sepatunya Tapi Titipan Gue beli Dan gue liat Made in Indonesia Seperti yang gue bilang tadi Karena Kita walaupun jauh-jauh Di New York Tapi kita cinta produk Dalam negeri Bukan begitu? Gue selalu Pasti Menurut lo Ini apa nih Bawa nih? Ini kita bawa Langsung beli dari Soho Dari Soho Dari tokonya langsung ya? Iya Tiger 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 Ini lumayan Sepato yang Fenomenal ya Menurut gue Lumayan Dicari dan rame Nah uniknya Seperti yang gue omong tadi Ini adalah Produksi dalam negeri Kita sendiri Gak percaya Kita buka Made in Indonesia Kita liat Bagus gak sih Indonesia Ini kalau lo bisa liat Disini Ntar gue zoom Disini tulisannya Oh We made in Indonesia Produk dalam negeri Men Ini perlu di SNI Gak ya? Lagi rame SNI Nah kita pegang Atau-atu deh Ini abis diliat Ada timbul Ini kayak SNI Ini taruh aja Oke bro Sekarang kita bukan Menge-review Sepatunya Tapi menge-review Ini produk Indonesia Yang Dibeli Istilahnya di Kota suci nya Sneakerhead Gimana menurut lo? Gimana menurut lo? Menurut gue sih Ini 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 lead Banyak yang palsu nya juga Di Indo Palsu di Indo Gue pernah liat palsu nya sih Tapi ini kan adalah Produk dalam negeri Yang dijual disini Dan ini juga Dan di Indo pun dipalsuin Iya dan mesti gini Banyak produk dalam negeri Yang dijual dalam negeri Tapi Suatu-suatu biasa Ini dijual di New York Yang memang adalah Nanti gue bilang Lo pergi Hajinya SNIQernya tuh disini Gitu kan ya Nah sekarang kita sedikit review Menurut lo gimana nih? Ini produk anak bangsa nih Yang bikin anak bangsa nih Ini emang gak kalah jauh untuk Produk-produk dari brand Brand-brand yang baru Baru-baru naik down ya Yang kayak Gulat kali Iya Naik down lu emang Stitching nya Kalau lo gulat nih ya Nih ya Stitching nya tuh Dia rapi banget Gak ada namanya Jaitan yang keluar Jaitan yang nonjol Jarak-jaraknya Ntar kita close up Ini Terus dalamnya Dia juga punya lapisannya Kerasa deh Bedanya Jadi dalam sini juga ada tulisannya lagi Made in Indonesia ya Dia ada nomor seri nya juga Yang Nomor seri nya Biasanya sama sama Box nya Sama box nya Dan Gue lumayan bangga Istilahnya ada produk dalam negeri Yang Bisa dijual disini Jadi Lo jangan sombong Kalau lo beli barang di luar negeri Lo jangan sombong Kalau lo beli Beli Sneaker-seniker di luar negeri Darinya luar negeri Ini aja Yang bikin Gue gak tau Ini tanggerang Sampai mana nih Menurut lo Mana ini tanggerang Sampai mana nih Sibaduyut Sibaduyut kali ini Pokoknya dia keren deh intinya Ini gue membuktiin bahwa Produk dalam negeri Istilahnya Dan ini Bisa bersaing Ini tuh Ini tuh Yang colorway nya Yang Yang klasik punya Iya Yang 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 Indie banget Makanya Jadi Kita tuh dipercaya nih Kayaknya yang si pembuat ini Untuk kerjain yang Koji nya Yang original Yang Si Onitsuka ini Oke Paling Kita gak bisa ngomong banyak Karena sekarang juga Jam berapa ini sekarang? Karena kita juga kedinginan Kita kedinginan karena sekarang Tadi sih minus 4 Sekarang udah minus 6 atau 8 Kayaknya Udah dingin banget Lo liat saldunya Mungkin besok pagi udah pada numpuk Ya kan ya Jadi kalo Temen-temen nonton ini Gue mau ajak Comment Di bawah Gue pengen tau Menurut lo sepatu dalam negeri itu Atau sepatu lokal itu Layak bersaing apa enggak? Layak bersaing apa enggak? Dengan produk-produk luar gitu Lo komen ya Di bawah Lo gimana-gimana komen So Sekali lagi Kalo Suasananya gak enak Karena Gue Takes jam segini Karena Orang banyak Jadi gak terlalu Bising Ini aja gue pake handphone Jadi sorry kalo audionya Lompat-lompat gak bagus Terus sorry kalo Gambarnya gue yang Gak bagus Yang penting Gue Apresiate Terima kasih banyak Lo udah nonton Vlog gue sampe habis Dan Bintang tamu gue kali ini Sahabat gue Dimas Dimas Di New York Dan Di kamera itu Di belakang Ada Mr. Budi Ntar gue taro Instagramnya Sekalian Sama sosmednya Dia juga Kalo lo suka Lo kepoin aja Gimana ya kan Ngapain aja Dia di New York Udah mimisan men Gue Oke Brother Tonton terus Vlog gue yang lain See you And bye Bye